Let's get ready with me for my birthday Hai, selamat datang kembali ke rumah saya di Youtube Aku kembali, aku kembali, Arika, chill, darling, aku kembali Aku udah lama banget ga bikin video Youtube karena aku udah sibuk Membohong! Tapi ga apa-apa, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di sini bersama aku Cuma aku juga ga tau sebenernya mau ngobrol-ngobrol-ngobrol Jadi kita berceloteng nanja aja ya kan Apapun yang keluar dari mulut aku, dengerin aja, terima aja So without anything to do, let's jump right in! Aku mau iket dulu rambutnya biar gampang Aku mau semprot muka dulu pake apa ini nama ya? Aku lupa, ya Allah Hypochlorous acid Ini gunanya kayak buat disinfektan gitu, jadi aku mau pake di tangan juga Jujur aku tuh seneng banget ya bisa di Youtube lagi, bisa bikin video kalian lagi Bisa punya kemauan lagi untuk bikin video di sini sama kalian Karena kemarin-kemarin moodnya tuh kayak bener-bener anggot-angotan banget, parah Pertama aku mau pake primer, cuma belakangan ini aku tuh kalo ga lagi pake ini Ini adalah pseudocram Aku pake Kelly Karena aku kemarinan ini sempet kena perioral dermatitis Aku ngerasanya kalo aku pake dua ini sebelum makeupan tuh Mencegah supaya si dermatitisnya tuh flare up lagi gitu Pakenya mana aja sih kalo ga yang pseudocram ya yang Kelly Sesuai moodnya aja lagi gimana Si pseudocram ini tuh sebenernya buat antat bayi guys Guys, aneh ya? Udah lama banget gile Bener-bener Youtuber abal-abal ya kan Jadi sesuai judulnya, aku hari ini tuh ulang tahun sebenernya Cuma ya, karena udah makin tua juga kali ya Aku tuh kayak udah ga terlalu excited sama birthday gitu loh Kayak yaudah, kayak ga ada bedanya aja gitu sama hari-hari biasanya Biasa aja banget ngerayain gimana-gimana tuh udah ga pernah I'm going to spend this day just with my boyfriend Sebenernya aku juga ga kemana-mana hari ini sama dia, ga ada plan apa-apa Tapi aku pengen aja Dandan, ga papa kan Maaf ya kalo aku jadi kaku lagi ngomong di depan kamera Karena kayak itu tadi ya, saudara-saudara sekalian Seperti yang kita tahu ya kan, aku udah lama banget ga bikin video Jadi sekarang tuh kayak naluh, canggung gitu Bentar ya, bok Ini susah banget udah cari ya Kacanya ada di sini, jadi aku lihat di sini ya Aku pake alis dulu kayak biasa Aku tuh baru-baru ini, kemarinan ini lagi nonton Joko Anwar's Nightmares and Day Dreams Kalian ada yang nonton itu ga? Aku suka sih sama series itu Meskipun banyak yang bilang CGI-nya beginilah, CGI-nya begitu lah Tapi menurut aku itu sebuah gebrakan gitu Yang mengebrang Indonesia Raya ini gitu, Beb Karena sebelumnya kan jarang banget ya ada film sky-fi gitu dari Indonesia Ini ada, udah gitu ceritanya menarik dan bagus Meskipun aku juga ga membungkiri kalo si CGI-nya itu emang agak-agak kurang ya, Wak Ini aku mau, apa namanya nih, isi alis pake pink flash Yang powder-nya ya, ini aku punya yang foam made Tapi yang foam made-nya tuh udah abis, udah kering banget Ini bukan tutorial sih ya, jadi sebenernya diem aja Kalian akal ga sih aku tinggalin lama? Hah, jujur deh, kalian udah ngapain aja? Aku ga ada di rumah, kalian ngapain aja? Aku mau nyari foundation aku tapi ga ada Aku mau cari yang Maybelline Fit Me Cuma ada ini depan aku, ini dari jackel Ga tau nomor berapa Kalian tuh sama sama aku ga sih? Karena udah ngerasa kayak udah tua gitu, jadi kayak males Mau apa, ala-ala ngerayain ulang tahun gitu Kayak aku lebih fokus mau spend time sama orang-orang yang aku sayang aja sih Khususnya pacar aku ya dalam hal ini Eh, kalian kasih tau aku dong apa namanya? Sekarang tuh yang lagi hits apa sih kalo di TikTok kalian nontoninnya siapa gitu Kalo di YouTube kalian nontoninnya siapa? Karena aku udah mulai bosen di TikTok aku Algoritmanya tuh itu itu lagi orang-orangnya Karena aku juga ga follow banyak orang Aku juga ga terlalu aktif di TikTok kan Nonton, sering ngeliatin TikTok kan baru-baru ini banget gitu Sebelumnya tuh jarang banget, hampir ga pernah Ternyata di TikTok itu banyak hal yang menarik ya Yang apa namanya? Yang ga cuma menghibur aja Tapi juga banyak yang edukatif juga gitu Ih, kaku banget ngomongnya Astagfirullahaladzim Mungkin tetangga-tetangga aku akan bingung Kenapa tiba-tiba aku berisik ngomong sendiri Pake apa lagi sih? Wak, biasanya abis ini pake blush ya Aku ga ada blush, jadi as usual Aku pake lipstick aja Seperti itu Kita blend pake brush Karena aku tuh ya ngerasa kalo Apa namanya, ngeblend lipstick yang aku jadikan blush maksudnya Kalo ngeblend pake sponge tuh stainnya suka susah ilang gitu loh Jadi aku kan trauma ya Hmm, aku mau pake eyeshadow sedikit ya kan Biar agak-agak kayak orang beres gitu bentukannya ya Kayak orang berpendidikan Aku mau pake Kelly di kelopak mata Sulitanya jadi, apa nih namanya? Eyeshadow primer gitu Terus aku mau blend si Kelly ya Pake kuas aja Sebenernya suaranya masuk ga ya? Aku tuh tadi males cari mikrofon Jadi aku pake, apa nih namanya? Hecat bluetooth Ya gara-gara aku sering nontonin tiktok Kak Jill Aku tuh jadi suka pake Kelly lagi Jadi dulu aku emang pake Kelly kan Zaman dari SMA kayaknya aku tuh udah pernah pake Kelly Terus kemakan zaman kan ya Wak Lama-lama Kelly nya tuh tertinggal Aku ga pake lagi Terus karena kemarinan ini aku lagi sering banget liatin Kak Jill di tiktok Jadi aku pake Kelly lagi Kadang tuh semuka kalo aku lagi males dandan gitu Aku cuma pake Kelly doang Terus Kak Jill tuh lucu banget ya Positif gitu orangnya ya Bingung kadang kalo liat tiktok dia Kayak masih sering banget ada yang hate comment ke dia Dan aku bingung kenapa gitu Kenapa lo kok penuh iri dengki kayak gitu sih Karena Kak Jill tuh sosok yang sangat menyenangkan dan baik hati gitu aku ngeliatnya Terus kalo dengerin video Kak Jill tuh kayak Kayak berhasil disayang-sayang gitu I love you Kak Jill Kak Jill ga mungkin nonton video aku ya Coba dong kalo ada yang kenal Sampain salamnya dari aku Tapi Kak Jill transphobic ga ya? Aku ga usah kasih tau ya aku pake apa Pake apa Bukan tutorial juga ya kan? Bakat Beb kayaknya kalo nyebutin satu-satu Oh iya kemarinan tuh aku sempet baca berita Kalo AstraZeneca itu katanya mengakui Itu menimbulkan efek samping Terus aku baca komen-komennya Orang-orang tuh semenjak vaksin covid Mereka jadi pada suka ngerasa gatel-gatel gitu badannya Padahal udah menjaga kebersihan tubuh, pakaian, kasur gitu-gitu Dan aku juga ngerasain hal yang sama Serem banget ga sih? Kulit aku tuh jadi gampang banget bermasalah belakangan ini gitu Aku kemarinan sempet yang aku bilang tadi Perioral Dermatitis gitu kan Dermatitis, ya Kalian ada yang ngalamin juga ga? Aku tuh pengen tau gitu Kalian sekarang kabarnya tuh gimana gitu Aku genuinely wanna know Aku juga pengen tau kalian lagi sering liatin apa Lagi sumpah cari-cari info apa Yang kayak gitu-kaya gitu loh Supaya ngasih aku ide buat konten aku selanjutnya juga Kan ceritanya akan mau jadi lebih konsisten nih ya Konten ceritanya Aku akan pake eyeshadow di sini Apa sih namanya? Sumpah, ini tuh udah lama banget ya Gue udah lama banget ga dandan Ga mainan makeup Karena kalo pergipun tuh ga pernah dandan yang cetar, membahana, halilintar gitu tuh engga Udah bener-bener ga pernah Udah lupa caranya Jadi gue ga tau nih sebenernya ya Ini tuh akan bagus apa ga hasil Kayaknya wow jelek ga usah di-upload kali ya video Udah nge-upload 3 tahun sekali Sekalinya bikin video ga dibuat Eh ga di-upload Ya kan maunya apa gitu Ini kayaknya lampunya terlalu deket ke muka gue ya com Jadi kayak ga keliatan apa-apa malahan Ya ga sih Pengen bisa interaktif gitu jadi orang Ini kayak diem aja orang ngapain dan nonton buang-buang waktu Cuma liatin gue ngurep-ngurep muka doang Aku pengen bikin video-video reaction gitu kan Kayak yang terakhir aku buat di channel aku Itu kayaknya terakhir kali banget ya Aku nge-post video ya ga sih Apa engga Aku sempet sih nge-post beberapa short gitu Cuma short kan ga dihitung ya Aku pengen bikin reaction video gitu Cuma kalian pada suka ga ya Tentu ga ada yang nonton Aku ngerti sih kalian tuh lebih suka tuh kalo aku ngomongin hormon gitu Ngomongin Apa namanya obat-obatan apa yang aku pake Tapi masa ngomongin itu mulu Beb kan ga mungkin gitu kan Apalagi kan aku ga mau menyebutkan gitu Apa hormon apa aja yang aku pake Dosisnya gimana gitu Aku ga mau kasih tau itu Karena menurut aku itu adalah sebuah tong job besar ya kan Nanti kalo kalian asal ikutin Terus kalian kenapa-kenapa Aku kan jadi ngerasa bersalah gitu Meskipun aku tau ya kalaupun kalian ngikutin Kalian dengan sadar diri tau bahwa itu adalah risiko kalian sendiri But aku ga mau kayak gitu Intinya gitu aja sih Jadi bingung gitu Ini ngapain sih sebenernya Youtube-an tuh konsepnya Mau kemana gitu Mau apa Tuh kan Beb Gue udah bingung banget loh Ini kalo dandan kasih warna apa lagi Warna apa lagi Udah ga dapet feel-nya gitu loh Abis ini apa lagi sih biasanya Ini apa sih namanya Ih lupa banget loh Aku juga udah ga pernah nonton channel-channel beauty lagi gitu Terus kasih warna apa lagi Gue bingung deh Terus sih warna coklat kali ya Biar lebih keliatan dimensinya gitu Eh tapi ya speaking of hormones Aku belakangan ini tuh hormonnya lagi kacau banget Lagi suka jerawatan tiba-tiba Terus aku mood swingnya parah banget Bener-bener parahnya tuh parah banget Beb bukan yang Cuma sekedar mood swing aku kayak biasanya tuh bukan Ini kayak on another level gitu Aku lebih gampang Marah, nangis-nangis gitu Nanti lagi marah tiba-tiba nangis Atau lagi nangis tiba-tiba marah tiba-tiba nyanyi-nyanyi gitu Kayak orang ga beres gitu Cuma kalo disini kan susah ya kalo mau konsul ke dokter untuk trans gitu Banyak banget dokter-dokter yang punya stigma sendiri ke orang-orang LGBT Jadi agak-agak takara ya kan mau ke dokter Ini udah kali ya daripada gue heboh banget kan Ga ngerti lagi mau diapain Udah lah ya ceritanya Ini tinggal isi di bagian lidnya aja tengahnya ini Ini warna yang agak-agak shimmer shimmer gitu Di sindang Jujur ya aku tuh agak-agak sedih gitu Karena kan waktu aku baru-baru mulai berhenti nge-youtube gitu Yang bener-bener udah untuk waktu yang lama aku ga nge-youtube lagi Di antara kalian kan banyak yang suka nge-DM aku ya Ada yang email juga bahkan Kenapa kok ga pernah bikin video lagi lalalili lalalili gitu Yaudah terus keterusan aja kan Sampai sekarang berapa tahun gue ga bikin video ya kan Terus lama-lama DM-DM dari kalian udah pada ilang Ga ada yang nungguin aku lagi Aku udah mulai ga relevan Udah mulai ga disyariin sama orang Sedih banget ya Stap syariin aku please Cerita apa ya ga tau lah ya Ga usah cerita-cerita deh Banyak cerita hidupnya Seru juga engga Mau pake eyeliner dulu deh ah Yang buat ini apa ini namanya nih Yang digaris dalem Apa sih namanya tightline Kalian bantuin aku dong biar aku cepet 5.000 subscriber bisa ngasih Kayak masih ribuan targetnya aja masih ribuan malu deh Kayak orang-orang tuh pada cepet gitu ya naik subscriber sama viewnya Aku kok lama ya Aku ga menarik ya buat kalian Tightline-nya udah Boleh merokok ga sih Wak Merokok aja lah ya Aku ga pake eyeliner tapi mau Bentar ya Beb Kok kayak orang bingung sih Sumpah bingung banget loh linglung Ini gue ngapain Kok mau ngomong sendiri depan handphone Kalian tuh kalo dandan Bagian lehernya juga didandanin atau engga Kalo aku engga Gini aja Terus kemarin di leher aku juga banyak iritasi Merah-merah nyambesin Ini masih agak-agak merahan Leran ga sih? Agak merahan Leran ga sih? Ya aku makin-makin ga mau Makeupin leher Aku tuh kemarin udah sempet Pake eyeliner lain ya Tapi balik lagi ujung-ujungnya kesini lagi Aku waktu itu pake Eliner Pink Flash Sumpah ini tuh bagus banget ya Karena dia smudge proof dan waterproof Tapi Tapi Beb gue ga bisa pake Yang modelannya pen begini Ga pinter emang dari dulu Udah bertahun-tahun pake Ga bisa-bisa Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke yang liquid Dan ini adalah Sebuah eyeliner legend Yang harganya murah banget Ini eyeliner dari My Darling Belinya tuh kayak di toko-toko kosmetik gitu Bukan kayak drugstore gitu Yang di dalam mall gitu Bukan Eyeshadownya di kamera Bagus juga ya Seperti biasa Pake kaca Kacanya taro bawah Kaca Haris gitu ngomongnya Kaca Kalo ga bukan subscriber Bodo amat Ini Gurem ya Agak kotor ya Kena eyeshadow Pake kaca yang Gini aja By the way Dulu banget pernah ada yang bilang Pernah ada yang komen di video aku Dia ga bisa pake Eyeliner Sambil Merem Eh merem Melek Jadi mesti merem gitu Aku malah kebalikannya Aku ga bisa sambil merem Aku tuh bingung Karena banyak yang bilang Pake eyeliner liquid kayak gini Lebih Susah kan Daripada yang bentuknya Kayak spidol gitu Tapi menurut aku Just lo kebalikannya Tentang kenapa deh Aku pengen pake bulu mata Tapi kayaknya mager ya Nah ini tuh kalo kalian liat Bener-bener tuh Kayak banyak tekstur beruntusan gitu Sumpah aku gak tau kenapa Kulit aku jadi kayak gitu Terus karena kemarin aku baca soal AstraZeneca itu aku jadi mikir Jangan-jangan karena efek samping vaksin ya Wak Muka gue jadi gampang Kenapa-kenapa Tapi kan vaksin udah lama banget ya Terus efek sampingnya baru sekarang kan Gak lucu Pake mascara aja sedikit Biar kayak apa? Kayak orang beres Udah ya ceritanya Mascaranya meskipun gak keliatan Next aku mau set foundationnya Udah lama banget ya Pake foundationnya baru mau diset Bedaknya masih Paper makeover Yang power stay Shadenya N30 In case you are wondering Tuh cakep ya By the way Aku Kemarin tuh sebenernya Udah keramas dan ngeblow Tapi ngeblownya asal banget gitu ya As you can see tadi Tapi Tapi Saudara-saudara I got a birthday present from my boyfriend Sebenernya bukan IGAT Tapi lebih ke I ask ya Minta ya Beb Soalnya kemarin tuh pacar aku sempet nanya Mau kado apa Ulang tahunnya gitu Terus aku bingung kan Kayak lagi gak pengen apa-apa gitu Tapi terus aku BM catokan Karena catokan aku yang lama itu Platnya tuh dari ceramik Sedangkan untuk tipe rambut aku Tipe rambut aku itu coarse Cocoknya pake yang platnya tuh titanium Jadi aku minta sama pacar aku Untuk dibeliin catokan yang titanium Gitu Terus Karena baru banget nyampe paketnya Si catokan itu Jadi aku mau coba sekalian First impression gitu Tuh Oke udah bedakan Ya kan udah debul Ini kalo di cabok ngebul Beb Tebel Aku mau pake lipsticknya Jasmis Untuk lip lining Outlining bibir aku Biar agak-agak Gitu kan Tapi ini tuh gak ada rautan ya Rautan aku ilang Beb Jadi kita coba aja dengan Segala kekuatan bulan Semoga dia bisa Nah gitu Aku pengen filler Tapi gak ada dananya Apa bikin kita bisa aja ya Untuk filler dan operasi Nah ini aja Kan kayak lebih Uh gitu Pas sih Luti Aulia Terus Aku mau pake lipstick Kalo temen-temen deket Aku tau lah ya Aku tuh Beberapa tahun kebelakangan ini Lagi suka pake lipstick Yang gelap-gelap gitu Kayak Mbah Dukun Terus ini aku kocok-kocok dulu Kan ceritanya Ini aku pake yang shadenya Fearless Biasanya si Fearless ini Aku pake tuh di deket Outline bibir aku tadi Nanti tengahnya Baru aku pake yang Makeover Gitu Beb Di bagian luarnya aja Karena dalemnya Mau aku tumpuk Sama makeover yang Zaman dulu banget Apa sih namanya Intense Matte Lip Cream Ini baru kita pake di tengahnya Jadi kayak Mothisha Adams Gitu kan Aku mau lanjut sama Rambut Karena seperti yang aku bilang tadi Aku mau coba catokan baru Dari pacar aku Ini mereknya dari Rapid Yang Blooming Straightener itu Aku sebenernya Kemarin tuh sempet ragu ya Mau minta yang Lurus biasa ini Atau yang Curling Iron Karena aku jarang kan Rambut aku tuh dibuat lurus banget Kayak gitu tuh jarang Biasanya memang agak-agak dikritik Cuma Aku tuh ngerasa Kalo Aku keritingin rambut pake catokan Itu hasilnya lebih tahan lama Ini kita nyalain dulu Aku pake suhu di 190 deh Ini suhunya dari 110 sampai 200 derajat Cuma keep in mind Kalo dia ini Platnya titanium Jadi emang lebih panas Daripada plat ceramic Biar hati-hati kalo pake ya Waktu itu ada yang komen Katanya aku rambutnya gak asli Pake extension atau wig Enak aja Niat nih Gak ada extension Gak ada wig Rambut asli aku Beb I got it from my mama Aku mau section Jadi dua section aja Oke Kita akan mulai First impressionnya Aduh gue takut deh Takut gimana dong Tau gak sih Ada kayak ketakutan Kalo misalkan Lestual gimana ya Kasian pacar aku udah beliin Uhuh nice 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 Loh Beb Kayaknya dia cepet deh Latengin rambut aku Bentar ya Kita coba Itu tadi kayaknya sectionnya kegedean Yang aku ambil Kita coba ambil lebih sedikit Segini aja Kaca aku yang gede ada disini Jadi aku nengok sini Wow Suka deh Seneng Tapi kok Bawahnya adem Cepet adem Gitu Oh wow Sumpah ini Kado dari pacar aku Bukan Endorse ya Jadi kalo ekspresi aku berlebihan Itu kan aku emang suka I'm so happy Head clear wheelnya cepet banget Jadi Cuma gitu aja Beb Ini bagian sini udah selesai Tapi memang ya Consnya Itu bagian bawahnya jadi agak-agak Aku lupa pake head protector Astaga Astaga Rambut aku tidak terlindungi dari tadi Ya ampun Gimana nih rambut gue Ih kelakuan Parah banget deh BT sedih deh Ini head protectornya dari Treseme ya Beb Kalo Pondering Kalian kok pake dikit-dikit aja Terus dari jauh Aku kayaknya ada Short yang ngasih tau Cara bener pakenya deh Lalu abis itu kalian sisir Jadi dia Merata Karena kalo kalian pakenya terlalu banyak Nanti rambut kalian tuh akan rasanya kayak Crispy gitu loh Kayak Terus kayak jadi Gak bagus deh pokoknya Udah section paling bawah udah selesai Terus biar makin awet Ini aku gulung dulu Terus jepit pake jedai Oke Biar nanti pas dibuka Jedar-jedar gitu Aku tuh tau ya kalian Suka males nonton kalo videonya tuh terlalu panjang Cuma Semenjak aku nontonin Kylie Boyle Di Youtube Beauty Influencer dari Amerika gitu Gak jadi bodo amat gitu loh Serah lo Gak mau nonton yaudah Gitu Karena kan kadang di video aku Aku ngomongnya gak beraturan ya Tapi tau-tau suka aku random ngasih info Apa gitu Jadi kalo kalian skip-skip Atau gak ditonton sampe abis ya Diritau lo deh Gue udah gak pusing Jujur Nah sekarang aku mau tanya nih Tadi kan Gue udah tanya ya Eh gue udah bilang Banyak yang gak akan retensinya tuh Sampai ke detik ini masih nonton Tanpa di skip atau tanpa Ya udah-udahan aja gitu nontonnya Kalo kalian yang sampe sekarang masih nonton Alasannya apa Kasih tau aku dong Aku pengen tau banget Apa sih yang membuat Kalian find my channel interesting tuh apa Gitu Kalo Bagian poni Aku nyatoknya lurus Even aku lagi pake curling iron pun Itu gak aku bikin keriting Tapi aku bikin lurus biasa Nah abis aku catok Baru nanti aku roll Gitu Nah dulu kita Atasin Supaya bisa kita roll By the way Aku kapan deh sama temen-temen aku Tapi kayaknya mereka gak ada yang nonton youtube aku ya Siapa sih yang nonton youtube aku? Ini Cerisa ya Hai Cerisa Pokoknya aku mau Say hi Buat semua temen-temen aku Apa sih? Gila ya Gila ya Gila ya Cakep ya Jadi dia si curl gitu Gak yang bener-bener curl Oke Oke Gak usah Yang kayak jeder banget gitu Gak usah Udah deh Udah selesai Ini tinggal rambut yang belakang dibuka Disatuin Terus pelan-pelan disisir Tunggu sebelum disisir Aku pake hair oil dulu sedikit Hair oilnya aku pake treseme yang Bound repair ini Jadi Menurut aku bagus Pake dikit aja Luar dikit Udah selesai Aku udah ganti baju juga Gimana hasilnya menurut kalian Inikah blow up yang kalian Apa namanya Expect tuh apa sih Harapkan Oke Itu dia Video hari ini Aku udah glow up bareng sama kalian Semoga menghibur Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil Dari video aku Thank you so much Kalo kalian masih nonton sampe detik ini juga I really really appreciate it Komendibawah untuk saran-saran video berikutnya And until I see you guys again next time Stay gorgeous